Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang menjadi tolak ukur Belajar fisika dasar di perguruan tinggi Khususnya di TPBI-ITB Nah teman-teman, kita akan lanjutkan Materi terakhir Di dalam bapak osilasi Oke, kita selanjutnya di video berikutnya Kita akan membahas tentang Gerakan gelombang Gerakan gelombang, seproposisi dan bunyi Kemudian kita Lanjutkan ke fluida Dan yang terakhir adalah Termodinamika dan teori kinetik gas Tiga bapak lagi yang tetap semangat Bisa kita kejar ya Oke, nah Sebelumnya kita membahas tentang osilasi redam Teredam Oke, nah osilasi paksa ini Lanjutan dari osilasi teredam Nah, jadi kalau misalkan Kita sudah tahu kemarin Grafik dari osilasi teredam itu kan seperti ini teman-teman Nah, grafiknya Dia berosilasi ya Berapa? Gerakannya osilasi Teredam Namun dia Amplitudonya semakin berkurang teman-teman ya Secara eksponensial Gitu ya Ya, kemarin kan Jadi yang ini adalah A E min Bt per 2 M Kalau nggak salah Oke, eksponensial Begitupun dengan energinya ya Energi dari Ini mah X T ya Nah, begitu pun dengan energi terhadap waktunya Dia menurun secara eksponensial ya E-nya E pangkat minus Minus ini Bt per M Nah, untuk Meminimalisir Atau untuk menjaga Agar energinya tidak hilang Berarti dibutuhkan suatu input Teman-teman Input energi Ya Jadi, di dalam sistem ini kan Energinya berkurang Ya Sistem ini E-nya Menurun Menurun secara eksponensial Nah, agar sistem ini Energinya konstan Berarti harus ada tambahan Energi dari luar Ya Itu dengan cara Kita melakukan sebuah Gaya Ya, eksternal F eksternal Ya, dari luar Yang menyebabkan Ada energi input E-input Nah, sehingga Keadaan sistemnya tetap Setimbang Maksudnya Energinya tidak berkurang Tetap terjaga Gitu ya Nah, contoh kasusnya Ini adalah Misalkan sebuah ayunan Gitu ya Teman-teman Ini ada sebuah ayunan Oke Nah, seperti itu Nah Sebuah ayunan ini Dia kan Dia kan Akan berayun Teman-teman ya Nah, akan berayun Gitu Dengan frekuensi alami Frekuensi alaminya Omega 0 Itu adalah K per M Asumsikan pegas dulu aja ya Ini asumsikan pegas Nah, K per M Berarti harus ada sebuah gaya Eksternal ya Atau kalau ini Kalau apa namanya Kalau bandul kan bukan K per M Jadi akan L per G ya G per L Sorry Kalau bandul Nah, seperti itu ya Berarti ada Sebuah gaya teman-teman Harus ada sebuah gaya Yang besarnya itu periodik Teman-teman ya Yaitu kita misalkan F0 Sin Omega T Seperti itu ya Si gayanya Yang mendorongnya Nah Omega ini Merupakan Frekuensi Dari Gaya penggerak Gaya ini ya Gaya Apa? Penggeraknya ya Gaya penggeraknya Jadi berbeda dengan W0 Kalau W0 itu frekuensi alami Dari Si oscilator Jadi Omega 0 Ini adalah frekuensi sudut Frekuensi atau frekuensi sudut Jadi kita Singkat saja Frekuensi tidak masalah Beberapa buku Jadi sudah sebanding kan Omega Sementara 2PF Jadi biasanya Istilahnya disebut frekuensi Frekuensi Alami Oscilator Nah Sehingga Bentuk pesanan matematiknya Kita akan peroleh Teman-teman F0 Sin WT Oke Min Nah Minus dari Misalkan Pegas Pegas Nah ini ya Gak ada yang Pegas Nah dia Apa namanya Teman-teman Dia berosilasi Kemudian Kita Dorong Dengan gaya F0 Sin Omega T Sebenarnya Mau kos atau sin Tidak masalah Cuman dalam hal ini Saya Beberapa sumber Di buku Itu ada Menuliskan sin Jadi Saya ikuti Dengan Ketentuan di buku Yang kemudian Ada yang melawan Itu Arah Yang melawan Arahnya itu Gaya Pengulih Atau gaya Pegasnya Kemudian KX Kesini ya Ini KX Oke Kemudian ini juga Ada yang melawan juga BV 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 itu adalah Gaya Redamnya Teman-teman ya Min BV Semenengan MA Sesuai hukum Newton Oke Kemudian kita lanjutkan F0 Sin Omega T Min KX Min B Nah ini Biasa kita bentuk Semuanya ke dalam Variable X Oke Jadi Turunan kedua Terlalu waktu Oke Kemudian Kita rapihkan Menjadi M D KW X DT KW Jadi positif B DX Per DT Plus AX Min F Atau Min Apa Plus F Apa ini 0 Sin Omega T Semenengan 0 Seperti itu ya Nah Lagi-lagi Ini Persamaan Diferensial Dua Persamaan Diferensial Yang cukup rumit Teman-teman Penyelesaiannya cukup panjang Dengan matematik Yang cukup tinggi Pemahamannya Ada bedaan kompleks Dan sebagainya Ini Biasanya dibahas Di buku Sorry Di mantap kuliah Mekanika Analitik Mekanika analitik Nanti di Jurusan fisika Nanti ada Teman-teman Jika berminat Silahkan Mempelajarinya Nah Di buku Beberapa sumber Ya di TPB Buku fisika dasar Tidak Tertarik Untuk menyelesaikan ini Karena Perhitungannya Cukup rumit Jadi Saya langsung Menuliskan Hasil akhirnya Jadi perhitungannya Kita lewati dulu Oke A Cos Omega T Tambah Fasa Seperti ini teman-teman Jadi hasil akhirnya Seperti ini Jadi dia Bakal tetap berosilasi Teman-teman Dengan amplitude Yang konstan Tapi Jangan salah A disini Berbeda dengan nilai A Jadi A disini ada Cabangnya Ada nilainya A disini adalah F0 Per M Dibagi Akar Nah ini juga Lumayan rumit Omega Kuadrat Min Omega 0 Kuadrat Dikuadratkan Min B Omega Per M Dikuadratkan Nah Ini sumber ini Bisa teman-teman Lihat di Buku Young Buku Tiplen Sirway Atau Holiday Teman-teman bisa lihat Oke Nah Amplitudo Jadi ini bergantung Sama nilai ini F0 kan konstan Kalau F0 Tapi yang berubah-ubah Itu Omega Jadi Omega ini Berubah-ubah Si Omega Apa ini Penggeraknya Yang berbeda Dengan Omega 0 Oscilator Prevensi alaminat Konstan Nilainya Seperti ini Nah Kita analisis Teman-teman Dan Kita akan meninjau Bagaimana sih Amplitudo Setiap waktu Di Oscilasi Terpaksa Ini Kita lihat Saya hapus dulu Ini ya Nah Teman-teman Kita pinjau Bagaimana Fak Long Grafiknya Bentuk grafiknya Seperti apa sih Ini Amplitudo ya Hubungannya Dengan Prevensinya Seperti apa Oke Nah Teman-teman Kita bisa lihat Kalau Gaya penggeraknya Kecil Misalkan B-nya Kecil Atau Gaya penggerak Ini kan Konsentan Gaya penggerak B-nya Kecil B-nya Kecil Nah Kira-kira Kalau B-nya Kecil Berarti kan Benda-nya Kecil Benda-nya Kecil Berarti Ininya Jadi Apa Jadi besar Sorry Jadi besar Jadi tetap Berarti Kalau B-nya kecil Amplitudo-nya Jadi gimana Jadi besar Kalau Ininya Kecil Oh sorry Kita lihat Pada keadaan Resonansi Kita lihat Pada keadaan Resonansi Nah Disini Ya Omega Mal Jadi Resonansi Itu adalah Pada saat Frekuensinya Sama Jadi Resonansi Jadi kita Akan belajar Dengan Resonansi Resonansi Itu kan Peristiwa Ikut Bergetarnya Suatu Benda Akibat Getaran Benda Lain Dan Frekuensinya Itu sama Atau Kelipatannya Biasanya Sama Jadi yang Diambil Yang Samanya Pada saat Ini Berarti Frekuensi Resonansinya Omega Sebenarnya Omega 0 Nah Ini Berarti Kita Lihat Amplitudo-nya Seperti Apa Pada saat Di Resonansi Ini Nah Pada saat P-nya Kecil Kalau Amplitudo-nya Sama Berarti Ini 0 Ini Tidak Berarti Hasilnya Kecil Sesuatu Di bagian Kecil Jadi Besar Jadi Amplitudo-nya Jadi Besar Nah Seperti itu Jadi Kalau Redaman Sangat Kecil Berarti Amplitudo-nya Besar Amplitudo Apa Namanya Amplitudo Si Oksilasinya Kecil Kemudian Pada saat B-nya Besar Pada saat B-nya Besar Atau Gaya Hambatnya Besar Gaya Hambatnya Besar Bagaimana Kesini Kalau Gaya Hambatnya Besar Berarti Besar Si B-nya Besar Minus Nanti Dikwadratin Ini Besar Besar Sesuatu Di bagian Besar Kecil Berarti Nanti Kalau Yang B-nya B-nya Besar Berarti Amplitudo-nya Jadi Kecil Nah Jadi Lebih Kecil Lebih Pendek Nah Seperti Ini Adalah B-nya Kecil Ini B-nya Besar B-nya Besar Nah Pertanyaannya Bagaimana Kalau Tidak ada Redaman Kalau Tidak ada Redaman B-nya Sedangkan Nol B-nya Kan Faktor Redaman Kalau Tidak ada Redaman Coba Lihat Teman-teman Berarti Yang Ini Kan Udah Osilasi Resonasi Udah Tidak ada Ini Juga Tidak ada Tidak ada B-nya Nol Berarti Sesuatu Bilangan Dibagi dengan Nol Adalah Apa Teman-teman Nah Tak Hingga Teman-teman Akibatnya Nanti Dia Angka nilainya Sangat besar Amplitudo-nya Sampai Mana Ujungnya Artinya Dia Terus Membesar Sampai Tidak tahu Sampai Bilangan Tak Hingga Seperti itu Wajar Juga Jadi Kalau Tidak ada Redaman Jika Kita Dorong Terus Menerus Jadi Amplitudo-nya Terus Menerus Tidak Berhenti Dan Akan Membesar Jadi Resonansi Ini Terjadi Kalau Pada Saat Keadaan Tunak Jadi Resonansi Ini Terjadi Pada Saat Keadaan Tunak Keadaan Tunak Keadaan Tunak Itu Keadaan Stabil Jadi Pada Saat Awal Kalau Kita Dorong Si Bandul Dia Akan Bergetar Tidak Beraturan Awalnya Lama Kelamaan Dia Akan Beresonansi Dan Osilasinya Tetap Beresonansi Itu Frekuensinya Si ini Frekuensi Alami Sebenarnya Frekuensi Yang Gaya Penggeraknya Jadi Dia Bakal Osilasi Dengan A Yang Konstan A Tetap Seperti itu Maksudnya Jadi Pada saat Disini Dia Beresonansi Kenapa Di Amplitudo Yang Cukup Besar Ini Energinya Juga Mungkin Besar Kenapa Teman Teman Bisa Kita Analisis Kalau Ini A Kecil A Besar Berarti A Kecil Teman Teman Bisa Lihat Dari Turunan Dari Sini Turunan Ini Minus Turunannya Min Wa Sin Omega T Ditambah Fasa Kita Akan Analisis Energinya Ini Minus Cuman Alam Sedangkan Daya F Dikali V Dot Dan Kita Tahu F Nya Adalah Sin Teman Teman F Nya Sin F Sin Nah Gitu Kan Dan V Nya Sin Artinya Sefasa Gerakannya Sama Sefasa Sin Omega T Sorry WA Nah Artinya Berarti Ini Benerai Maksimum Benerai Maksimum Energi Yang Diberikan Kepada Osilasi Itu Sehingga Nanti Kita Udah Mengerti Udah Paham Oh Kenapa Ini Ampliturnya Besar Karena Disini Sefasa Si Gaya Dengan Kecepatannya Teman Kira-kira Matematik Yang singkat Namun Bermanfaat Membuka Wawasan Tentang Osilasi Paksa Ini juga Mendasari Teman-teman Belajar Mekanika Nanti Di Osilasi Paksa Perhitungannya Cukup Lumin Tapi Kalau Udah Faham Mekanisme Atau Intinya Teman-teman Lebih mudah Nanti Nah Osilasi Paksa Ini banyak Atau Prakesi Resonansi Ini banyak Keuntungan Atau Kerugiannya Banyak Kalau misalkan Keuntungannya Banyak Kerugiannya Pun Banyak Teman-teman Bisa Lihat Kalau Kerugiannya Misalkan Jembatan Runtuh Akibat Angin Angin Memberikan Gaya Pendorong Yang Memberikan Osilasinya Frevensinya Sama Dengan Frevensi Alami Jembatannya Jembatannya Runtuh Oke Kalau Di Alat Musik Banyak Resonansi Yang Bermanfaat Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Dengan Klik Tombol Subscribe Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa Dengan Kesempatan Salam Belphysica.com Dadah